Orang lain datang lagi. Terlebih lagi, tampaknya ada cukup banyak orang yang datang. Mereka semua adalah para ahli. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah klan Naga Biru benar-benar akan menyerangnya? Namun segera, ia menemukan bahwa hal itu tidak demikian. Karena di seberangnya, beberapa orang dari klan Naga Biru juga mengerutkan kening. Mereka berteriak dingin. Siapa yang berani bertindak kejam di negeri Naga Biru ku? Keluar dari sini. Raungan Naga yang mengerikan bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Mendengar itu, Lin Suan terkejut. Mereka tidak datang untuk mengincarnya, lalu siapa mereka? Dia memandang dengan bingung. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa orang-orang yang datang dengan cara yang sama itu memancarkan orang Naga yang mengerikan di tubuh mereka. Mereka memiliki sisik yang memancarkan cahaya sedingin es. Orang-orang ini juga pasti dari klan Naga. Namun tampaknya mereka bukan dari klan Naga Biru. Beberapa di antara mereka memiliki sayap di punggungnya, sangat menakutkan. Kelompok orang yang lain memiliki sisik di punggungnya yang bagaikan pedang tajam, ingin menerjang awan. Ketika Chang Jie dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga mengerutkan kening. Orang-orang dari klan Naga bersayap dan klan Naga pedang, apa yang kalian lakukan dengan datang ke klan Naga Biru kami? Dan sebelum datang, bukankah kalian semua seharusnya menerima undangan terlebih dahulu, lalu menunggu? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Orang-orang dari klan Naga Biru memang marah besar. Untuk apa pihak lain mengambil tempat mereka, tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Aku jadi penasaran siapakah orang itu? Ternyata Chang Jie, orang sepertimu juga berani membuat keributan di depan kami. Seorang tokoh kuat klan Naga bersayap emas gelap melangkah keluar, sedikit ekspresi jijik terlihat di sudut mulutnya. Seorang lelaki juga berjalan keluar dari sisi pedang Naga, sisik-sisik di punggungnya berwarna ungu, seolah-olah lima pedang surgawi berwarna ungu, sangat menakutkan. Chang Jie, orang-orang seperti kalian tidak punya kualifikasi untuk mengendalikan kami. Yi Zhen, bintang pedang. Kalian berdua, apakah kalian benar-benar akan menentang aku, klan Naga Biru? Kedua tokoh klan Naga itu juga tertawa setelah mendengar itu. Kalian tidak dapat mewakili klan Naga Biru. Biarkan mereka yang bisa berbicara melangkah maju. Sialan, ekspresi Chang Jie menjadi sangat buruk. Dia meraung marah, darah naga di tubuhnya melonjak, aura mengerikan menyebar keluar. Mau bertindak, melihat kejadian ini, sudut mulut Yi Zhen melengkung membentuk senyum remehkan. Hanya orang seperti kalian saja yang belum tentu sebanding dengan kami. Aura mengerikan pun menyeruak dari tubuhnya, sayap emas gelap di punggungnya mengepak, mendatangkan badai emas dahsyat. Weng! Badai itu menari-nari di antara langit dan bumi, lalu dengan cepat menyapu Chang Jie dan yang lainnya. Ekspresi suku Naga Biru berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi amarah. Siapa yang mengira orang-orang ini berani mengambil inisiatif menyerang? Sialan! Chang Jie meraung marah. Anjing laut langit biru. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan melambaikannya ke depan. Jejak telapak tangan yang mengerikan muncul di langit, seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Lin Xuan terkejut saat melihat dari samping. Seperti yang diharapkan dari anggota Ras Naga, kekuatannya jauh lebih kuat daripada orang suci lainnya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya sedikit. Chang Jie sangat luar biasa, tetapi ahli Ras Naga bersayap bahkan lebih mengerikan. Badai emas gelap itu bagaikan bilah pedang surgawi. Sangat jarang bagi Blue Sky Cell untuk terbelah dua dari segala arah. Hanya itu saja yang kamu punya. Ketika Yizen melihat kejadian ini, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Sungguh sangat lemah. Oh ya, ku dengar Mengking dari suku Naga Biru pergi ke tempat persidangan. Apakah dia ikut? Biarkan dia keluar. Huh, bagaimana mungkin kau bisa sebanding dengan Mengking? Biarku beritahu, Mengking sudah menjadi seorang pemuja suci. Kalian semua tidak ada apa-apanya jika digabungkan. Chang Jie meraung dengan gila. Begitukah, apakah dia benar-benar telah menjadi seorang venerate suci? Di sisi lain, mata Jian Xing bersinar dengan cahaya yang tajam. Maka aku semakin ingin melihatnya. Lima pedang ungu di punggungnya terus bergetar. Peristiwa itu menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Huh, Jian Xing, hanya denganmu, jika kau bertemu Mengking, kau bahkan tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun. Chang Jie menggertakkan giginya dan berkata. Ketika Jian Xing mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Beraninya kau menghakimiku. Dia melambaikan tangannya, lalu sebilah pedang ungu melesat dari punggungnya dan menebas ke depan. Berengsek. Pupil mata Chang Jie mengecil, dan ada ketakutan di matanya. Kekuatan pedang ini berada di luar imajinasinya. Tubuh naga biru. Dia meraung dengan marah, dan garis darah di tubuhnya terus meletus. Dia ingin menghadapi pedang ini secara langsung. Namun, dengan bunyi dentuman keras, ia terbang seperti layang-layang dan banyak sisik di tubuhnya rontok. Darah segar bahkan menembus kehampaan. Tidak ada gunanya. Meskipun tubuh naga biru adalah teknik penempaan tubuh yang sangat kuat, teknik itu tidak dapat digunakan di tangan sampah sepertimu. Sayang sekali. Jian Xing menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari negeri naga biru itu menjadi pucat. Kali ini, mereka datang untuk memberi pelajaran kepada manusia. Oleh karena itu, Chang Jie adalah yang terkuat di antara orang-orang yang datang. Tetapi saat ini, Chang Jie tidak ada apa-apanya di hadapan kedua klan naga. Sialan, mengapa para ahli klan naga biru tidak datang? Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa suatu formasi telah muncul di sekitar mereka pada suatu saat waktu, mengisolasi mereka dari segalanya. Tidak heran klan Terosaurus dan Stegosaurus berani bersikap begitu arogan. Tampaknya sudah waktunya memberi mereka pelajaran dan memberi tahu mereka perbedaan di antara keduanya. Kedua klan naga mendarat, dan tampaknya mereka ingin menyerang lagi. Wajah klan naga biru berubah jelek. Mereka meraung dengan gila, tetapi itu tidak berguna. Tepat ketika mereka putus asa, terdengar batuk dari samping. Lin Suan terbatuk dua kali, dan ekspresinya agak aneh. Sejujurnya, orang-orang ini bisa bertarung sesuka hati, tetapi mereka tidak boleh bertarung di tempat dia berada. Itu akan membuatnya canggung. Mendengar suara batuk itu, para anggota ketiga klan naga semuanya menoleh untuk melihat. Klan naga biru sangat marah. Sialan, ini semua gara-gara anak ini. Kalau tidak, mereka tidak akan seberuntung ini hari ini. Klan Terosaurus dan Stegosaurus terkejut. Ada seseorang di sini, dan dia tampak seperti manusia. Ada manusia di sini, sungguh mengejutkan. Bagaimana mereka harus menghadapi manusia ini? Jian Xing bertanya. Setelah Yi Zhen melihatnya, dia berkata, Bunuh saja dia. Dia kan cuma seekor semut. Bersamaan dengan itu, seorang Terosaurus sage berjalan keluar dari belakangnya. He he, nak, kau hanya bisa bilang kalau kau kurang beruntung telah bertemu kami. Sayap di punggungnya mengepak, dan bila angin yang mengerikan ditembakkan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Sejujurnya, ini adalah urusan klan naga, dan dia tidak bermaksud ikut campur. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini akan menyerangnya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Tampaknya dia tidak bisa hanya menonton pertunjukan itu. Dia harus mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, Ki pedang terbang keluar, dan menghancurkan bila angin. Bukan hanya itu saja, bahkan menembus tubuh orang itu. Aduh! Orang suci dari ras naga bersayap terpental sambil berteriak kesakitan. Klan naga biru tercengang. Anak ini benar-benar berani melawan. Apakah dia tidak takut mati? Dan klan Terosaurus juga tercengang. Lalu, mereka menjadi marah. Banyak orang berkumpul di sekitar Lin Suan dan mengelilinginya. Sialan! Manusia biasa berani menyerang kita dan melukai orang-orang kita. Katakan, kamu ingin mati dengan cara apa? Mata Yizen juga memancarkan cahaya dingin. 4.202 Siapa yang akan membunuhnya? Aku akan memberimu hadiah besar. Suara Yizen bergema. Seketika, seseorang dari klan naga bersayap melangkah maju. Aku akan melakukannya. Kali ini, itu adalah sein kecil yang terlambat dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Jangan buang-buang waktu. Mereka bukan tandinganku. Jika kamu ingin bertarung, lakukan saja sendiri. Lin Suan mengunci pandangannya pada Yizen. Yang lain tercengang. Bocah ini ingin bertarung dengan Yizen. Yizen juga tercengang. Lalu, dia mencibir. Dasar bocah yang ceroboh. Awalnya, kamu tidak layak untuk aku lawan. Tapi karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Badai emas gelap. Angin yang menakutkan bertiup keluar dan menyelimuti Lin Suan. Haha, mati saja. Orang-orang dari klan naga bersayap menunjukkan senyum. Menurut mereka, bos mereka bisa membunuh lawan dalam sekejap. Lin Suan menarik tangannya. Kelima jarinya berubah menjadi cakar dan menerkam seperti harimau ganas. Tinju setan harimau. Satu serangan memecah badai itu. Teknik tinju yang lebih mengerikan diluncurkan ke arah Yizen. Pupil mata Yizen mengecil. Dia cepat menghindar. Kekosongan tempat di awalnya berada hancur. Darah dan kinya mendidih, dan wajahnya menjadi pucat. Mustahil untuk membunuhku dalam sekejap. Jika kau tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, aku khawatir orang yang akan terbunuh dalam sekejap adalah kau. Lin Suan mencibir. Begitu kuat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari klan naga biru juga tidak dapat mempercayainya. Apakah ini semut di mata mereka? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia bisa melawan Yizen. Jika kedua klan naga tidak datang dan mereka mengambil tindakan, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Wajah Yizen menjadi sangat jelek. Ditolak oleh manusia membuatnya kehilangan muka. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Telapak tangannya terus membentuk segel. Dua sayap emas gelap terbentang di belakang punggungnya. Dao Agung di atasnya terus berputar, memancarkan kekuatan misterius. Dia mengepakkan sayapnya lagi, dan hukum angin di sekelilingnya melonjak keluar dengan dahsyat. Langit dan bumi bergetar. Orang-orang dari klan naga biru segera mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah keterampilan pamungkas klan naga bersayap. Angin berjalan di bawah langit. Ruang di depan benar-benar tenggelam. Klan naga bersayap memperlihatkan senyuman. Tidak peduli siapapun Anda, jika terkena gerakan ini, jiwa astral Anda akan hancur total. Apakah sudah terselesaikan? Jiansing menarik kembali pandangannya dan menatap orang-orang dari klan naga biru lagi. Semua orang mengira Lin Suan akan dimusnahkan oleh gerakan ini. Di dalam badai, sebuah telapak tangan terulur dan merobek kehampaan. Sebuah telapak tangan yang mengerikan turun dari langit dan menamparkan ke arah Yi Zen. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil mata Yi Zen mengecil. Apakah pihak lain masih belum mati? Dia melawan, lalu terpental ke belakang sambil memuntahkan darah. Fisik lawannya sebenarnya sangat kuat. Jadi, itu saja tentang Anda. Lin Suan berjalan keluar dari badai yang memenuhi langit. Dao Agung yang tak terbatas di tubuhnya menghalangi semua badai. Apakah dia tidak terluka? Orang-orang dari klan naga bersayap tercengang, dan orang-orang dari klan naga biru bahkan lebih tercengang. Jian Xing mengerutkan kening, sementara ekspresi Yi Zen berubah jahat. Sial, ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Baru sekarang kau ingat untuk bertanya siapa aku. Tidakkah Anda pikir sudah terlambat? Apakah kau pikir karena kau dari klan naga, Agung dan berkuasa, kau bisa mengabaikan segalanya? Aku tidak pernah memprovokasimu sebelumnya, kan? Kita bahkan tidak saling kenal. Tapi kamu, kau ingin membunuhku sekarang juga. Apakah kau pikir kau sanggup menahan amarahku? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang mencoba membunuhnya. Jurus pertama Tiger Finfish. Kapal perusak angkatan darat. Telapak tangan Lin Suan melambai lagi. Seekor harimau ganas melingkari tangannya. Seluruh telapak tangan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ia maju dengan ganas. Sialan, beraninya meremehkanku. Angin bergoyang, bulu sembilan langit. Yi Zhen juga meraung marah. Sisik-sisik di sayapnya berubah menjadi pedang tajam satu demi satu, terbang ke bawah. Di tubuh mereka ada darah asli klan naga. Tidak bagus, cepat mundur. Melihat dua orang bertarung dengan api sungguhan, orang-orang di sekitarnya semua mundur dengan panik. Dan kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari kedua orang itu juga bertabrakan. Mata Jian Xing berkedip, meskipun kekuatan manusia ini sebelumnya melebihi harapannya. Namun, jurus pambungkas Wind Steering Nine Heavens ini, bahkan ia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Kalau dipikir-pikir, manusia itu seharusnya tidak bisa menghalanginya, kan? Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pemikirannya salah. Antara langit dan bumi terdengar auman naga dan auman harimau. Tinju lin suan bagaikan bambu patah, mencabik-cabik segalanya, menyerbu di depan Yi Zhen. Mustahil, Yi Zhen menjerit, kedua sayapnya mengepak, ingin melarikan diri. Tetapi pukulan ini menghantam tubuhnya. Wah, tubuhnya tercabik-cabik, langsung hancur berkeping-keping. Apa, orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Yi Zhen benar-benar kalah, dan diledakkan oleh seseorang. Orang-orang dari klan naga bersayap itu berteriak dengan gila. Yi Zhen mundur ke kejauhan. Dia memadatkan tubuhnya lagi, ekspresinya menjadi sangat buruk. Sialan, serangan pihak lain ternyata sangat kuat. Siapa kamu sebenarnya? Sampah, kau tidak punya hak untuk tahu. Lin Xuan mendengus dingin. Yi Zhen marah sampai muntah darah. Selama ini dia yang selalu merendahkan orang lain, tapi sekarang, ada yang benar-benar merendahkannya. Terlebih lagi, pihak lain mengalahkannya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Jian Xing, kamu tidak mau bertindak. Yi Zhen menggertakkan giginya dan meraung marah. Mata Jian Xing memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Menarik, kamu layak membuatku bergerak. Dia melangkah keluar, lima pedang surgawi di belakangnya melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Lin Xuan melirik ke arah pihak lain, tersenyum dingin. Jangan cemas, satu per satu. Tatapannya tertuju pada Yi Zhen. Aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Dia menyerang maju sekali lagi. Kamu berani. Yi Zhen sangat marah, ekspresinya menjadi sangat jelek. Pihak lain benar-benar berani memberikan pukulan mematikan padanya. Ayo, orang-orang, bunuh dia untukku. Mengikuti perintahnya, orang-orang dari klan naga bersayap di sekitarnya bergegas maju dengan gila. Enyah. Lin Xuan meraung marah, sekali lagi menerobos pasukan dengan satu serangan, menyapu bersih seribu pasukan. Orang-orang dari klan naga bersayap yang ada di sekitarnya semuanya terpental olehnya. Saat berikutnya, dia tiba di depan Yi Zhen. Hantu harimau yang ganas dan mengerikan melayang-layang di antara langit dan bumi. Cakar tangan langsung mencengkeram kepala Yi Zhen. Kalau kau berani menyentuhku, kau akan menjadi musuh klan naga bersayap. Hasil anda, anda harus berpikir jernih. Klan naga kami tentu saja tidak akan membiarkanmu pergi. Namun suaranya baru saja memudar ketika tubuhnya langsung dipukuli menjadi kabut berdarah. Tinju iblis harimau milik Lin Xuan terlalu mengerikan. Tinju itu benar-benar memiliki aura yang dapat memusnahkan segalanya, langsung melenyapkan tubuh dan jiwa lawannya. Mati, semua orang tercengang. Yi Zhen, seorang ahli yang sangat kuat, sudah melangkahkan satu kaki di alam suci yang mulia, namun malah dibunuh oleh seseorang. Orang-orang klan naga biru tercengang, sedangkan orang-orang klan naga bersayap meraum dengan gila. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Mereka melihat ke arah Jian Xing. Kakak Jian Xing, tolong balas dendam untuk kami. Ekspresi wajah Jian Xing sangat suram dan dingin. Sejujurnya, dia juga tidak menyangka kalau pihak lain benar-benar akan mengambil tindakan tegas seperti itu, dan langsung membunuh Yi Zhen, membuatnya agak terkejut. Apa sebenarnya latar belakang orang ini? Apakah identitasnya benar-benar sangat tinggi? Atau apakah dia orang yang kurang ajar? Namun, tidak peduli jenisnya, itu sangat merepotkan. Orang seperti ini tidak punya keraguan. 4203 Melihat Jian Xing terdiam, Lin Xuan berkata, Jika kamu ingin bergerak, pikirkan konsekuensinya. Kamu akan berakhir lebih buruk darinya. Pupil mata Jian Xing mengerut. Anak baik, beraninya kau mengancamku. Apakah kau pikir kau bisa bertahan hidup jika aku tidak bergerak? Kau terlalu sombong. Orang yang kau bunuh adalah seorang jenius dari ras naga bersayap. Perlombaan naga bersayap pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu untuk menanggung amukan ras naga. Ayo pergi. Jian Xing melambaikan tangannya dan pergi bersama orang-orangnya. Tidak, bagaimana mungkin? Saudara Jian Xing, apakah kamu tidak akan bergerak? Orang-orang dari ras naga bersayap meraung dengan gila. Akan tetapi, Jian Xing bahkan tidak menoleh. Ini mengejutkan. Mungkinkah Jian Xing takut? Orang-orang dari ras naga bersayap juga segera melarikan diri, hanya menyisakan orang-orang dari ras naga biru. Mereka memandang Lin Xuan, tubuh mereka gemetar tak henti-hentinya. Lin Xuan melirik orang-orang ini dan berkata, enyahlah. Dia berteriak dingin. Seketika, orang-orang dari klan naga panjang itu pun pergi dengan lesu. Filanya kembali tenang. Mengenai berita ini, berita itu menyebabkan kegaduhan besar saat tersebar. Orang-orang dari ras naga bersayap sangat marah. Sebenarnya ada seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Segera, mereka mengirim sejumlah besar ahli untuk menangkap Lin Xuan. Di sisi lain, orang-orang dari ras naga biru juga memiliki ekspresi jelek ketika mereka mendengar berita itu. Brengsek! Orang-orang dari ras naga bersayap dan ras naga pedang benar-benar datang diam-diam. Apa yang mereka coba lakukan? Beberapa orang sangat marah. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Manusia itu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia membunuh Yi Zhen di tanah naga tersembunyi. Itu mungkin akan menyebabkan perang antara dua ras naga besar. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Hef! Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tangkap dia dan serahkan ke ras naga bersayap. Namun, Mengking keluar dari pengasingannya. Dia berkata, tidak, masalah ini awalnya adalah kesalahan ras naga bersayap dan ras naga pedang. Tidak meminta mereka untuk datang dan meminta maaf sudah membuat mereka malu. Bagaimana kita bisa datang dan meminta maaf? Bukankah ini merupakan tamparan bagi ras naga biru? Mendengar itu, yang lain pun ikut terdiam. Memang mereka sangat tidak senang. Namun jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, hal itu akan benar-benar menyebabkan perang antara dua ras naga besar. Para tetua, apakah kalian benar-benar mengira bahwa kita akan selamat jika kita menyerahkannya? Jangan lupa mengapa mereka datang. Mereka tidak datang untuk teman-temanku. Sebaliknya, mereka menargetkan klan naga biru kita. Sasaran mereka adalah tanduk naga azure. Mendengar ini, semua orang terdiam. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Sialan, mungkinkah orang-orang ini benar-benar ada di sini untuk tanduk naga biru? Pada saat ini, suara gemuruh yang amat mengerikan bergema antara langit dan bumi. Kekosongan berfluktuasi, dan hukum-hukum menurun. Sosok-sosok kuat bermunculan satu demi satu. Siapa yang berani membunuh orang-orang klan naga bersayapku? Datanglah ke sini dan terima kematianmu. Suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Di negeri naga biru, ekspresi orang-orang klan naga berubah. Tidak baik, orang-orang klan naga bersayap telah datang. Mereka benar-benar bergerak begitu cepat. Banyak sosok berwarna emas gelap muncul di langit. Mereka semua adalah ahli dari klan naga bersayap. Sisi lain dari kekosongan itu dipenuhi dengan aura dingin yang menggigit. Itu adalah ahli dari Ras Stegosaurus. Mereka juga datang, tetapi mereka tidak menunjukkan diri. Tampaknya mereka ingin menyaksikan pertempuran itu dalam diam. Chang Jiu, orang-orang kami tewas di negerimu, naga biru. Bisakah kau memberi kami penjelasan? Seorang pria setengah baya berdiri dan berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya luar biasa dinginnya menusuk. Dia adalah seorang venerate suci. Chang Jiu mendengus dingin. Aku belum bertanya padamu klan naga bersayap. Mengapa kau datang ke negeri naga biru kami? Siapa yang memberimu hak? Kami semua dari klan naga. Apa ada yang salah dengan kedatangan kami ke sini? Tapi bagaimana denganmu? Kau benar-benar membiarkan seorang manusia membunuh kejeniusan klan naga bersayap kita di sini. Hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai. Saat suara pria parubaya itu berakhir, aura mengerikan klan naga biru di belakangnya meledak. Angin menyapu sembilan langit, menghancurkan langit. Huff, kau pikir kami tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Biarkan saya katakan, itu tidak mungkin. Mengking melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Yizen memang pantas dibunuh. Siapakah yang memintanya memprovokasi kita di wilayah kita? Kami hanya membunuhnya dan membiarkan sisanya pergi. Kami telah memberikan banyak muka pada klan naga biru. Jika Anda tetap keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Mendengar ini, wajah lelaki parubaya itu tampak muram. Gadis kecil, apakah kau pikir dirimu begitu sombong hanya karena kau telah berhasil mencapai tingkat yang mulia? Biarkan aku mengajarimu, siapakah yang mulia suci sejati? Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya, dan hukum angin yang tak terbatas menyebar, membentuk cahaya pedang mengerikan yang menebas ke bawah. Ledakan. Mengking berteriak dan membentuk segel tangan. Segel naga biru menghantam. Keduanya bertabrakan, menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Kemudian, Mengking terdorong mundur, wajahnya pucat. Pria parubaya dari klan naga bersayap itu tertawa. Kau lihat itu. Ada yang mulia suci yang kuat dan lemah. Jika kau ingin melawanku, kau harus berkultifasi selama beberapa ratus tahun lagi. Sialan. Orang-orang dari klan naga biru juga menggertakkan gigi mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Sialan. Ayo kita lawan dia. Banyak orang bergegas datang. Apa? Kau ingin bertarung? Kau pikir kami takut padamu. Orang-orang dari klan naga bersayap melepaskan cahaya yang menakutkan ke langit. Pada saat yang sama, pria parubaya itu mengatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh manusia itu. Apakah dia masih tidak berani keluar? Jangan biarkan klan naga biru Anda digunakan sebagai alat. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang dari klan naga biru berubah. Di kejauhan, aliran cahaya melesat. Orang yang Anda cari adalah saya, ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang klan naga biru. Ini dia. Banyak orang menarik nafas dalam-dalam lalu menoleh untuk melihat. Pria parubaya dari klan naga bersayap juga menyipitkan matanya. Dia benar-benar berani keluar. Sejujurnya, dia juga sangat terkejut. Bocah, keberanianmu tidak kecil. Kupikir kau akan melarikan diri secara diam-diam. Lin Suan, di sisi lain, tertawa. Mengapa saya harus melarikan diri? Kejeniusan yang Anda sebutkan hanya secuil sampah di mata saya. Dia mengira dirinya maha tinggi dan berkuasa dan ingin membunuhku, namun pada akhirnya, dia terbunuh. Sesederhana itu. Nak, apapun yang kau katakan, kau telah menyentuh orang-orang dari klan naga bersayap kita. Lagi pula, aku lebih kuat darimu, jadi jika aku membunuhmu, aku juga bisa membunuhmu tanpa ampun. Aura yang mulia suci dari pria parubaya itu menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, banyak orang menatap orang-orang dari klan naga biru. Jangan berpikir untuk meminta bantuan klan naga biru. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Mengapa saya perlu bantuan orang lain? Pada saat itu, terdengar raungan naga yang keras dari tubuhnya, mengguncang sembilan langit. Mengaum. 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 Raungan, awan di langit hancur berkeping-keping, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ekspresi orang-orang dari klan naga di sekitarnya semuanya berubah. Pada saat ini, entah itu orang-orang dari klan naga biru, klan naga bersayap, atau klan naga pedang. Ekspresi mereka menjadi sangat terkejut. Karena oman naga pihak lain menekan jiwa mereka, dan bahkan darah naga di tubuh mereka melonjak. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunan macam apa ini? Mungkinkah darah naga pihak lain bahkan lebih mengerikan daripada darah mereka? 4204 Sialan, siapa kau sebenarnya? Pria parubaya dari tim Terosaurus 1 itu meraum dengan marah. Bahkan orang-orang dari klan naga biru tercengang. Mereka pernah mendengar sebelumnya bahwa Lin Suan memiliki hubungan dengan klan naga. Namun, Lin Suan saat itu berkata bahwa dia hanya mengonsumsi sedikit darah naga, itulah sebabnya dia tercemari aura naga. Sekarang tampaknya hal ini jelas bukan masalahnya. Darah naga macam apa yang bisa membuat seseorang mengeluarkan suara naga yang begitu murni? Suara ini menekan garis keturunan mereka. Darah naga pihak lain lebih tinggi dari mereka. Orang-orang dari klan Stegosaurus juga terkejut, terutama Jian Sing. Awalnya dia datang untuk menonton pertunjukan. Siapa sangka dia malah tercengang total? Untungnya, dia tidak bertindak sebelumnya. Kalau tidak, dia takut akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Lin Suan melihat kekuatan jiwa pedang naga agung mengintimidasi orang-orang ini. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Siapakah saya? Pernahkah Anda mendengar tentang klan naga ilahi? Klan naga ilahi? Semua pembangkit tenaga naga muda ini mengerutkan kening. Dan kelopak mata beberapa orang tua berkedut liar. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Anda anggota klan naga ilahi? Saraf mereka menjadi sangat ketakutan. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak bisa mengungkap masalah jiwa pedang naga agung. Jadi dia memikirkan naga merah. Naga merah juga seekor naga. Terlebih lagi, darah naga itu sangat kuat. Jadi dia memberi tahu mereka tentang klan naga ilahi. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan begitu terkejut. Tampaknya status klan naga ilahi di klan naga sangat tinggi. Apakah kamu masih berani menyentuhku sekarang? Lin Suan tidak berinisiatif untuk mengakui bahwa dia adalah anggota klan naga ilahi. Namun, orang-orang ini tidak berpikir demikian. Pada saat ini, mereka telah menganggap Lin Suan sebagai eksistensi dari klan naga ilahi. Saraf mereka menjadi sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua klan naga biru ini. Mereka pun menjadi sangat terkejut. Legenda mengatakan bahwa klan naga ilahi sudah punah. Bagaimana mungkin mereka masih muncul di sini? Mereka tidak tahu. Namun, meskipun dia berbohong dan bukan anggota klan naga ilahi, maka dia pastilah naga yang kuat. Tingkat garis keturunannya terlalu tinggi. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia dan berusaha sekuat tenaga untuk menariknya. Masyarakat suku naga biru langsung mengambil keputusan. Dengan hubungan mereka dengan Mengking, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk membangun hubungan baik dengan Lin Suan daripada naga lainnya. Maka para tetua itu segera mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, kali ini, dia harus melindungi Lin Suan. Adapun klan naga bersayap, ekspresinya menjadi sangat buruk. Sialan, haruskah kita bertindak? Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Sejujurnya, mereka benar-benar ingin bergerak. Namun, jika identitas pihak lain terlalu besar, maka mereka akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, mereka sekarang berada dalam dilema. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan sombong seperti ini sebelumnya. Jika dia pergi sekarang, sungguh akan memalukan. Rastegosaurus juga berdiskusi. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menargetkan Lin Suan lagi. Namun, mereka tidak mundur. Lagi pula, mereka hanya punya satu tujuan kali ini, yaitu mendapatkan tanduk naga biru. Baiklah, jadi tuan muda ini berasal dari ras naga seperti kita. Apa yang terjadi sebelumnya pasti salah paham. Saya pikir rekan taois dari suku naga bersayap tidak akan mempermasalahkan hal itu lagi. Selagi dia bicara, tetua agung Rastegosaurus memandang ke depan. Pria parubaya dari suku naga bersayap juga menghela nafas. Mereka berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kita punya masalah penting lain kali ini. Itu adalah tanduk naga biru. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah orang-orang suku naga biru menjadi sangat jelek. Lin Suan juga terkejut. Apa itu tanduk naga biru? Dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi. Mungkinkah tanduk naga biru ini sangat berguna bagi ras naga? Tanduk naga biru adalah harta karun suku naga biru kami. Kapan kami mengizinkanmu ikut campur? Orang-orang suku naga biru meraung. Sial, pemimpin klan mereka sedang menyendiri. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berani keluar. Untungnya, kedua suku naga tidak memiliki raja suci. Hal ini membuat mereka bernapas lega. Akan tetapi, kedua suku naga itu tetap membuat orang-orang suku naga biru menjadi pucat. Karena mereka tidak mau bekerja sama, maka jangan salahkan mereka karena bersikap kasar. Wajah lelaki setengah bayar dari suku naga bersayap itu menjadi gelap. Sebelumnya, dia telah kehilangan muka. Kali ini, dia akan mendapatkan kembali wajahnya dengan kejam. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan para orang suci suku naga bersayap di langit bersiap untuk menyerang. Hukum angin yang mengerikan menari antara langit dan bumi. Di sisi lain, orang-orang suku Stegosaurus meraung ke langit. Hantu pedang surgawi muncul di punggung mereka. Mereka menembus langit. Sialan, tetua agung suku naga biru juga berteriak dengan marah dan mengaktifkan formasi susunan. Mereka tidak menyangka kedua bola naga benar-benar berani menyerang. Kedua suku naga memang bertekad. Kali ini, pemimpin klan suku naga biru sedang menyendiri. Dapat dikatakan bahwa para naga itu tidak memiliki pemimpin. Itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk menyerang. Jika mereka tidak bisa mengalahkan tanduk naga biru kali ini. Kalau begitu, mereka benar-benar tidak akan punya kesempatan di masa depan. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Pertarungan itu sangat intens. Semua jenis auman naga dan darah naga mengalir deras di antara langit dan bumi. Lin Suan tercengang. Apakah mereka mulai berkelahi begitu saja? Tiga suku naga mulai bertarung dan pertempurannya sangat dahsyat. Untungnya, tanah naga biru dilindungi oleh formasi susunan yang kuat. Kalau tidak, sudah hancur sejak lama. Tetapi meski begitu, dia dapat melihat bahwa situasi suku naga biru sangat buruk. Dapat dikatakan mereka sedang mundur. Sialan, apakah benar-benar akan jatuh? Ketika Raja Suci kita keluar dari pengasingan, bisakah engkau menolaknya? Orang-orang suku naga biru meraung. Orang-orang dari suku naga bersayap dan stegosaurus mendengus dingin. Apakah menurutmu kita tidak memiliki Raja Suci? Kali ini, Raja Suci kita tidak datang. Kita sudah memberikan banyak muka pada suku naga biru. Jika kau tidak ingin menderita kerugian lagi, maka patuhilah dan minggirlah. Kami hanya menginginkan tanduk naga biru. Mundur cepat. Tetua agung suku naga biru berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia berkata, King R., cepat pergi ke gunung naga biru. Kakek, aku akan membantumu. Mengking bergegas maju, tetapi tetua agung berkata, Anda tidak dibutuhkan di sini. Cepatlah pergi ke gunung naga panjang untuk membuka segel tanduk naga biru. Saat itu, jika kita bisa mendapat persetujuan dari tanduk naga biru, maka kita akan aman. Baiklah, mengking juga tahu cara terbaik sekarang. Itu untuk mendapatkan persetujuan dari tanduk naga biru. Jadi dia mengangguk, berbalik, dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, tiga sosok lainnya juga terbang keluar. Mereka semua adalah anak muda. Tampaknya mereka adalah eksistensi teratas di suku naga biru. Hanya mereka yang punya harapan mendapat persetujuan dari tanduk naga biru. Sang tetua agung melirik Lin Suan lagi. Dia berkata, Tuan muda, Anda pergi juga. Meskipun Lin Suan bukan anggota suku naga biru, dia tetap anggota suku naga. Selama dia menjadi anggota suku naga, dia punya kesempatan untuk mendapatkan persetujuan. Ini juga menjadi alasan mengapa suku naga bersayap dan Stegosaurus ingin merebutnya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia masih belum tahu seberapa ajaib tanduk naga biru itu, itu adalah harta karun. Namun, jika dilihat dari penampilannya, itu pasti harta karun yang berharga. Dengan demikian, sosoknya melesat dan dia terbang ke kejauhan. Tak lama kemudian, dia berhasil menyusul Mengking. 4.205 Bagus, si gila pedang, kau juga di sini. Mengking menghela napas lega. Dengan adanya Lin Suan, dia merasa jauh lebih tenang. Tiga jenius muda lainnya sedikit mengernyit. Sialan, apa yang dilakukan orang ini? Akan tetapi, karena situasi sudah kritis dan Tetua Agung sudah memberikan perintah, mereka pun tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka menggertakkan gigi dan terbang dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka melewati deretan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di depan sebuah gunung besar. Gunung ini tampak seperti seekor naga yang sedang berbaring di sana. Gunung ini disebut Gunung Naga Biru, dan tanduk naga biru terletak di dalamnya. Buka segelnya. Di dekat Gunung Azur Dragon, ada sembilan ahli suku naga yang kuat menunggu. Ketika mereka melihat Mengking dan yang lainnya, mereka segera membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan merobek sudut segel. Kemudian, Mengking, Lin Suan, dan yang lainnya segera masuk. Setelah masuk, Lin Suan merasakan aura daun naga yang kuat di gunung tersebut. Lin Suan merasa tertekan. Yang lainnya pucat. Sungguh mengerikan. Ahli macam apa yang meninggalkan aura seperti ini? Pada saat yang sama, mereka juga bersemangat. Tanduk naga biru ada di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Tak lama kemudian, mereka masuk dan mendapati ada cahaya terang di dalam. Ada penghalang di depan mereka, dan ada tanduk naga di dalamnya. Tanduk naga itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi sangat misterius. Pola naga di atasnya berbeda. Lin Suan tercengang oleh aura yang dibawanya. Jiwa pedang naga agung di tubuh Lin Suan bergemuruh. Tampaknya sangat bahagia. Pada saat yang sama, banyak tokoh tiba di luar gunung naga azure. Ternyata suku naga bersayap dan naga pedang telah menunjukkan kekuatannya dan langsung menekan suku naga biru. Tetua agung suku naga biru berteriak dengan marah. Bagaimana? Apakah kamu sudah masuk? Sembilan orang itu berkata. Mereka baru saja masuk. Tetua agung suku naga biru menghela nafas lega. Semua orang mendengarkan. Mereka tidak bisa membiarkan mereka melangkah maju lagi. Mereka harus melindungi gunung azure dragon dan mengirimkan transmisi suara kepada orang-orang di dalamnya, memberi tahu mereka untuk bergegas. Sang tetua agung tahu bahwa pihak lain telah datang dengan persiapan kali ini dan mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Itu tidak ada gunanya. Jangan bertahan. Kamu bukan tandingan kami. Sosok tua juga turun. Sayap emas gelap di punggungnya menutupi langit dan menghalangi matahari. Langit dan bumi menjadi gelap. Tetua agung klan naga bersayap telah tiba. Tetua pertama suku naga biru segera menyerang dengan segel naga biru. Adapun pihak lainnya, itu adalah angin mengguncang sembilan surga. Dua puncak suci menyerang. Hukum yang mengerikan menyebar ke segala arah. Yang lainnya juga terlibat dalam pertempuran hebat, dan situasinya luar biasa intens. Di dalam gunung azure dragon, Lin Suan dan yang lainnya mendengar suara pertempuran di luar. Mereka semua sangat serius. Apakah orang-orang itu sudah ada di sini? Jika mereka berhasil menembus segel, maka mereka tidak akan punya kesempatan. Sial, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seorang pria muda keluar. Dia juga seorang surga. Prout adalah seorang holivenerate setengah langkah. Pada saat ini, ia memotong telapak tangannya dan meneteskan darah naganya ke penghalang. Pada saat yang sama, dia berkata, Leluhur, mohon akui aku. Dia dipenuhi dengan antisipasi, dan yang lainnya juga menahan nafas. Namun, tanduk naga biru di dalam penghalang itu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Wajah pemuda pertama menjadi pucat pasi. Dia tidak mau menerima ini. Namun, ini adalah orang kedua. Dia berjalan mendekat dan berkata, Biar aku yang melakukannya. Kemudian, dia juga memotong telapak tangannya dan menekannya pada penghalang. Kultivasi orang ini adalah seorang yang mulia suci, sama seperti Mengking. Dapat dikatakan bahwa kekuatan dan bakatnya lebih besar daripada orang pertama. Namun, orang kedua juga tidak berhasil. Meskipun dia menyebabkan tanduk naga azure bergetar, segelnya tidak rusak. Dengan kata lain, dia tidak menerima pengakuannya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku keturunanmu. Aku memiliki garis keturunan paling murni dan tubuh naga biru. Kenapa kau tidak mengakui aku? Orang kedua berteriak dengan marah. Jelas, dia tidak bisa menerima hasil ini. Penghalang, pasti ada masalah dengan penghalang ini. Aku harus menghancurkannya. Dia langsung melepaskan tubuh naga biru. Kemudian, dia membentuk segel tangan dengan telapak tangannya dan menghantamkannya ke depan. Aku tidak bisa menyerang. Mengking berteriak kaget. Namun, sudah terlambat. Segel naga biru milik orang itu menghantam penghalang dan membuatnya bergetar. Cahaya tak terbatas muncul di penghalang. Dao Agung terjalin dan mengirim orang itu terbang. Pemuda itu memuntahkan banyak darah. Dia terluka parah. Berdengung. Pada saat yang sama, gunung naga biru berguncang. Susunan yang tak terhitung jumlahnya berguncang seolah-olah akan padam dan hancur setiap saat. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di luar gunung naga azure melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka berubah. Tetua Zhang dari ras naga biru berseru. Apa yang terjadi? Orang-orang dari ras naga bersayap dan ras naga pedang juga terkejut. Mungkinkah mereka telah diakui? Mereka sangat khawatir. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka menyadari bahwa tidak ada orang mengerikan yang keluar. Mereka semua tertawa. Tampaknya mereka tidak berhasil. Huff, ras naga biru, jangan buang-buang energi. Orang-orangmu sama sekali tidak bisa menghancurkan segel tanduk naga biru. Biarkan kami yang melakukannya. Huff, jika ras naga biru kita tidak mampu melakukannya, maka bola naga milikmu yang lain pun tidak akan punya kesempatan. Jika kau kembali sekarang, kita masih bisa melupakan masa lalu. Jika kau melangkah maju, jangan salahkan ras naga biru karena benar-benar berselisih denganmu. Tetua Agung Ras Naga Azure berteriak dingin. Tetua Agung Ras Naga bersayap mendengus dingin. Apakah kamu masih punya hak untuk bernegosiasi dengan kami sekarang? Teman lama, apakah kamu masih belum keluar? Saat suaranya jatuh, dunia hancur. Langit dan bumi hancur ketika sosok mengerikan lainnya muncul. Energi pedang yang mengerikan menembus dunia. Tidak bagus, itu adalah tetua pelindung dari Ras Naga Pedang. Wajah orang-orang dari Ras Naga Biru menjadi sangat jelek. Ini juga merupakan seorang Saint Venerable tingkat atas. Sebelumnya, mereka masih bisa melawannya, tetapi sekarang setelah sosok lain muncul, tetua Agung mereka mungkin tidak akan mampu melawannya. Benar saja, wajah tetua Agung Ras Naga Biru menjadi sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, apakah orang-orang di dalam belum selesai? Orang ketiga di dalam telah menyelesaikan usahanya, tetapi dia tetap gagal. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani marah. Bagaimanapun, orang kedua masih terluka parah dan hampir terbunuh. Sangat berbahaya jika tidak menghormati tuan tua. Sekarang, hanya tinggal dua orang saja. Adapun Lin Suan, mereka langsung mengabaikannya. Pihak lain sama sekali bukan dari Ras Naga Biru mereka. Bagaimana dia bisa diakui? Jadi, mereka menaruh semua harapannya pada Mengking. Pada saat ini, Gunung Naga Biru bergetar hebat, dan terdengar suara formasi susunan yang hancur. Tidak bagus, mereka berjuang untuk masuk. Wajah para jenius ini menjadi sangat buruk rupa. Mengking, cepat. Mereka mengingatkannya. Mengking juga memotong telapak tangannya dan bergegas maju. Tanduk Naga Biru mulai berputar, dan pola naga di atasnya berkedip-kedip tanpa henti. Aura mengerikan dari daun naga memenuhi udara. Tampaknya Tanduk Naga Biru akan segera bangkit. Melihat pemandangan ini, ketiga jenius Dragon Ball membelalakkan mata mereka. Mungkinkah Mengking dapat diakui? Mereka terlalu terkejut dan iri pada saat yang sama. 4206 Tanduk Naga Biru berputar kencang, membuat semua orang gelisah. Mengking menarik napas dalam-dalam. Apakah dia akan berhasil? Namun pada akhirnya, segelnya tidak rusak seluruhnya. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah Mengking juga gagal? Ketiga jenius dari suku Naga Biru melihat kejadian ini dan wajah mereka menjadi jelek. Mengking juga pucat. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi Tanduk Naga Biru, tetapi ini bukan pertama kalinya bagi seluruh suku Naga Biru. Para jenius paling menonjol dari setiap generasi akan muncul. Mereka tidak dapat membangkitkan Tanduk Naga Biru. Bahkan dapat dikatakan bahwa Mengking adalah yang paling dekat dengan kebangkitan Tanduk Naga Biru. Namun dia tetap tidak mendapat pengakuan. Mungkinkah Tanduk Naga Biru tidak dapat dihidupkan kembali? Pada saat ini, Gunung Naga Biru bergetar lebih keras lagi. Suara mengerikan dari luar sudah terdengar. Tidak lama kemudian orang-orang dari dua suku Naga menyerang. Berengsek. Di luar, orang-orang suku Naga Biru tampak putus asa di mata mereka. Karena orang-orang itu sudah bertempur sampai ke pintu masuk gua. Orang-orang dari suku Naga bersayap dan suku Stegosaurus tertawa. Tidak ada gunanya. Berhentilah berjuang. Kalian tidak sebanding dengan mereka. Jika kamu terus bertarung, kamu pasti akan mati. Mereka memiliki senyum kemenangan di wajah mereka. Di dalam gua, Mengking dan yang lainnya juga putus asa. Tidak ada gunanya. Sia-sia saja kita tinggal di sini. Mengapa kita tidak ikut bertempur di luar? Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka. Mengking menarik napas dalam-dalam. Tidak, kita masih punya harapan. Kemudian, dia menatap Lin Suan. Tiga lainnya mengerutkan kening. Mengking, apakah menurutmu orang luar bisa membangkitkan tanduk naga biru? Mengapa dia tidak bisa? Tidakkah kamu merasakan aura naganya sangat murni? Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Mengking menatap Lin Suan dan berkata, Si gila pedang, Pergilah dan coba. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Dia berjalan mendekat. Dia tidak memotong telapak tangannya karena darahnya bukan darah naga. Dia hanya bisa mengandalkan jiwa pedang naga agung di tubuhnya dan satu hal lagi, yaitu teknik pernapasan suku naga. Dia menempelkan tangannya pada penghalang dan perlahan melepaskan kekuatan jiwa pedang naga agung. Tanduk naga biru langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah menjadi hidup. Melihat kejadian ini, Mengking menahan napas. Ketiga orang lainnya juga membelalakan mata karena terkejut. Apakah anak ini benar-benar dapat melakukannya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun mereka menyadari bahwa mereka masih memiliki sedikit kekurangan. Meskipun lebih kuat dari milik Mengking, tetap saja tidak cukup untuk menghidupkan kembali tanduk naga azure sepenuhnya. Lin Suan menatap pemandangan di depannya dengan tenang. Dia tentu tahu bahwa roh pedang naga agung telah pulih sepenuhnya. Tentu saja, itu mungkin. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melakukan sedikit. Namun, itu tidak menjadi masalah. Dia masih memiliki satu hal lagi, yaitu teknik pernapasan bola naga. Setelah dia mengaktifkannya, setiap nafas yang diambil mengandung kekuatan misterius. Bahkan darah naga Mengking dan yang lainnya berdenyut dengan kekuatan ini. Hal ini membuat mereka tercengang. Apa sebenarnya ini? Ada pun tanduk naga biru di depannya, tanda naga di atasnya berkembang. Tiba-tiba, suara trompet terdengar. Retak, retak, retak. Pesona di sekitar mereka hancur, dan suara itu menyebar, mengguncang gunung azure dragon. Kombinasi raungan naga dan suara trompet tampaknya berubah menjadi raungan naga biru. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, semua orang tercengang. Di dekat gunung azure dragon, pertempuran besar telah berakhir. Orang-orang dari suku azure dragon terkejut. Raungan naga terdengar, tanduk naga biru pun bangkit kembali. Hebat, mereka berhasil, orang-orang ini sangat bersemangat. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari suku naga bersayap dan suku stegosaurus juga tercengang. Apakah mereka berhasil? Mungkinkah orang-orang dari generasi suku naga biru ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang surga? Sialan, mereka hanya tinggal sedikit lagi. Jika mereka dapat berjuang masuk ke dalam gua, maka mereka akan mempunyai kesempatan untuk dikenali. Akan tetapi, sekarang setelah tanduk naga azure dihidupkan kembali, mereka tidak punya harapan sama sekali. Benar saja, seluruh gunung azure dragon meletus dengan gelombang suara yang amat dahsyat, memaksa penduduk kedua suku naga besar itu mundur. Mundurlah dengan cepat. Orang-orang dari suku naga bersayap dan suku stegosaurus pucat pasi. Banyak dari mereka yang terluka. Hebat! Orang-orang dari suku naga biru sangat gembira. Mereka merasakan darah mereka mendidih. Siapa yang memperoleh pengakuan tersebut? Orang-orang ini semua melihat ke dalam gua. Di dalam gua, Mengking dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Lin Xuan juga terkejut. Ia menemukan bahwa tanduk naga biru telah tiba di depannya dan terus berputar tanpa henti di depannya. Aura daun naga yang terpancar darinya sangat mengejutkannya. Apakah benda ini mengenalinya? Sejujurnya, Lin Xuan juga terkejut dalam hatinya. Dia hanya memiliki jiwa pedang naga agung dan teknik pernapasan naga, tetapi dia bukan dari suku naga. Awalnya dia ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil. Hebat! Pendekar pedang, kau benar-benar berhasil. Mengking bersorak di samping. Sementara tiga orang jenius lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mata mereka semua merah. Ini adalah kesempatan yang sangat mustahil, dan diperoleh oleh orang luar. Ayo berangkat, suku kita masih menunggu kita. Lin Xuan mengangguk. Ia merasa bahwa tanduk naga biru seharusnya dapat menyelesaikan krisis ini. Sekelompok orang itu berjalan keluar, dan orang-orang di luar tampak sangat bersemangat. Mereka menebak siapa yang akan dikenali oleh tanduk naga Azure. Mungkinkah anak itu canggih? Ia menjadi seorang yang mulia suci lebih awal dari Mengking. Kata seorang tetua. Yang lain juga mengangguk, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu mungkin tidak terjadi. Mereka merasa bahwa Mengking lebih mungkin, meskipun dia bukan orang pertama yang menjadi seorang pemuja suci. Namun, bakat dan garis keturunannya mungkin melampaui yang lain. Baiklah, sudahlah, jangan berdebat lagi. Mereka akan segera keluar, dan kita akan tahu siapa yang dikenali oleh tanduk naga biru. Orang-orang itu membelalakkan matanya, dan tak lama kemudian mereka mendengar suara langkah kaki. Mereka keluar. Ketika mereka melihat beberapa sosok keluar, mata mereka bersinar terang. Orang-orang dari dua suku naga juga menonton dengan gugup. Orang pertama tidak memilikinya, dan orang kedua juga tidak memilikinya. Mungkinkah itu benar-benar cangki? Akan tetapi, saat mereka melihat cangki muncul, dia tidak mengeluarkan tanduk naga biru. Siapakah orangnya? Mungkin saja Mengking. Hebat, gadis ini tidak mengecewakan kami. Banyak orang tertawa. Tetua agung suku naga biru pun turut tersenyum. Namun, saat mereka melihat cangki berjalan keluar, mereka tercengang. Apa yang terjadi? Mengking tidak mengeluarkan tanduk naga biru, jadi siapa orangnya? Mungkinkah tanduk naga biru tidak dihidupkan kembali? Orang-orang suku naga biru menjadi gugup lagi. Orang-orang dari dua bola naga itu gembira. Hebat, mereka masih punya kesempatan. Ketika orang terakhir muncul, semua orang tercengang. Lin Suan berjalan keluar. Dia memegang tanduk naga azure di tangannya, dan ada orang naga yang sangat kuat di atasnya. Saat dia keluar, dia menjadi pusat perhatian. Itu adalah tanduk naga biru. Orang-orang dari suku naga biru adalah yang pertama berteriak. Pada saat berikutnya, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak itu bisa mendapatkannya? Tidak mungkin? Orang-orang dari bola naga biru tercengang. Orang-orang dari dua suku naga juga tercengang. 4.207. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata, kamu tidak salah lihat. Aku telah dikenali oleh tanduk naga biru. Apa? Bagaimana mungkin? Orang-orang dari tiga klan naga besar meraum dengan gila. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Huff! Pria parubaya dari suku naga bersayap itu mendengus dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Suan. Tampaknya dia ingin menyerang dengan kuat. Berani sekali kau. Orang-orang dari suku naga biru meraum, tetapi mereka terlambat. Bagaimanapun, pihak lain telah memahami hukum angin. Itu mengerikan. Lin Suan masih tak kenal takut dalam menghadapi serangan Sang Sein. Dia memegang tanduk naga biru dan menyuntikkan kekuatannya ke dalamnya. Tanduk naga biru mengeluarkan suara yang mengerikan. Kemudian, gunung naga biru di belakangnya tampak hidup kembali. Gunung itu mengulurkan cakar naga dan menamparnya. Ia mengirim lelaki parubaya dari suku naga bersayap itu terbang. Tetua pertama suku naga biru melangkah maju dan berteriak dingin saat melihat ini. Dia sudah dikenali oleh tanduk naga biru. Apakah kau masih ingin menyerang? Mendengar hal itu, tetua agung suku naga bersayap terdiam. Para penjaga suku naga pedang juga tampak mengerikan. Mereka berkata, ayo pergi. Orang-orang dari kedua suku naga itu pergi dengan enggan. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau? Mereka tidak punya pilihan lain. Setelah orang-orang ini pergi, orang-orang dari suku naga biru menghela napas lega. Banyak orang memandang Lin Suan dengan ekspresi rumit. Mereka berharap tanduk naga biru akan dihidupkan kembali. Namun mereka tidak menyangka bahwa tanduk naga biru akan diambil oleh orang luar. Namun untungnya, aura pembulu darah naga Lin Suan kuat. Mereka semua berasal dari suku naga, jadi mereka bisa menerimanya. Dan berikutnya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menggaet Lin Suan. Tuan, silakan lewat sini. Mereka memperlakukan Lin Suan jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka bahkan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Para jenius muda dari suku naga biru pada awalnya tidak yakin, tetapi saat ini, mereka semua menundukkan kepala. Mereka tidak punya pilihan lain. Sekarang Lin Suan berkata bahwa dia ingin menyerang mereka, para tetua mereka mungkin akan melakukan apa saja. Mereka akan terbanting ke tanah. Lin Suan juga terkejut. Apa istimewanya tanduk naga biru? Dia diam-diam bertanya pada Mengking, dan Mengking berkata bahwa ada legenda seperti itu di zaman kuno. Kala itu, klan naga pernah saling bertarung. Masing-masing dari mereka mengaku sebagai raja, dan tak seorang pun bersedia tunduk kepada yang lain. Kemudian, seorang ahli super dari suku naga muncul dan memotong salah satu tanduk naga leluhur suku naga biru. Lalu gunakan untuk memerintah naga. Pada saat itu, orang ini memiliki kekuasaan yang tak tertandingi, mendominasi suatu wilayah. Biarkan perjuangan bertahun-tahun untuk mendapatkan bola naga berakhir. Sejak saat itu, tanduk naga biru telah menjadi simbol tertinggi. Legenda mengatakan bahwa seseorang dapat memerintah naga. Oleh karena itu, tidak hanya klan naga biru, tetapi klan naga lainnya juga menginginkan persetujuan tanduk naga biru. Lin Suan sangat terkejut setelah mendengar ini. Ternyata itu adalah simbol Wuxi Yang. Siapakah yang mengira bahwa dialah yang akan mendapatkannya? Saat dia memikirkan untuk memimpin naga, dia merasa sangat heroik. Setelah ini, Lin Suan mengunjungi tanah naga biru, dan bahkan menjelajahi keterampilan unik suku naga biru. Dia tidak mengolah tubuh naga biru, lagi pula, dia memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang. Namun, dia sangat tertarik pada segel naga biru dan sembilan tapak naga biru. Oleh karena itu, ia menginginkan teknik kultivasi yang lengkap untuk berkultivasi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan tinggal di tanah naga tersembunyi. Memupuk dua kemampuan ilahiyah ini. Namun, pada hari ini, orang-orang dari klan pedang naga datang. Kali ini pihak lain datang bukan untuk berkelahi, melainkan untuk meminta maaf. Mereka menyampaikan permintaan maaf dan kemudian mengundang Lin Suan ke klan pedang naga mereka sebagai tamu. Lin Suan sangat khawatir. Mungkinkah ini jebakan? Namun, tetua agung klan naga biru tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir. Kalau sebelumnya, mereka mungkin punya maksud tertentu. Tetapi sekarang setelah Anda memperoleh persetujuan dari tanduk naga biru, mereka tidak akan bertindak gegabuh. Mereka hanya akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Anda. Mendengar ini, Lin Suan merasa lega. Oleh karena itu, dia mengikuti utusan klan naga pedang dan pergi. Setelah tiba di klan naga pedang, Lin Suan juga menerima perlakuan yang sangat tinggi. Dia bahkan dapat menelusuri beberapa teknik rahasia dan warisan klan naga pedang. Teknik pengendalian pedang klan naga pedang sangat mengerikan. Sebagai ahli dao pedang, Lin Suan sangat senang dengan hal ini. Karena itu, ia memutuskan untuk mempelajarinya sebentar. Di sisi lain, orang-orang dari klan naga bersayap juga mengirim utusan untuk meminta maaf. Namun, ketika mereka tiba di tanah naga tersembunyi, mereka mengetahui bahwa Lin Suan telah pergi ke klan naga pedang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Namun, setelah menunggu beberapa bulan, mereka menyadari bahwa Lin Suan masih belum muncul. Hal ini membuat mereka agak tidak mampu menanggungnya. Mungkinkah mereka telah menyinggung perasaannya sepenuhnya? Mereka merasa situasinya tidak baik, jadi mereka buru-buru pergi ke tempat klan pedang naga untuk menunggu. Untungnya, klan naga bersayap dan klan naga pedang memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, tetua mutiara naga pedang memberitahu Lin Suan tentang masalah ini. Setelah mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia telah memperoleh beberapa warisan teknik kultivasi dari klan pedang naga, yang membuatnya sangat bahagia. Dia tahu jika klan naga bersayap memiliki warisan lainnya. Dia sangat tertarik dengan hukum angin pihak lain. Oleh karena itu, Lin Suan juga bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam yang mulia. Namun, saat ini, belum saatnya untuk menerobos. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia tidak dapat menerobos dari kultivasinya. Sebaliknya, ia harus memperoleh kekuatan besar dari hukum lain dan kemampuan ilahi. Oleh karena itu, dia mengikuti tetua klan naga bersayap. Orang-orang dari klan naga bersayap menghela nafas lega. Untungnya, pihak lain sudah datang. Kalau tidak, mereka pasti akan sangat ketakutan. Lin Suan mengolah hukum angin di klan naga bersayap dan juga mengolah angin mengguncang sembilan surga. Hal ini membuatnya sangat senang. Dengan begitu, kecepatannya akan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Setelah hukum petir, Lin Suan memiliki hukum lain. Persis seperti ini, waktu setahun habis dalam sekejap mata. Semua orang dari klan naga biru menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang mengejutkan. Karena hari debat dao telah dimulai. Para jenius muda dari klan naga biru merasa sangat gembira. Lin Suan juga mengepalkan tinjunya. Debat dao ini sangat penting baginya. Dia harus berhasil dan kembali ke planet Si Yuan. Dengan cara ini, dia akan mampu menerobos dan menjadi penguasa suci. Pada saat yang sama, di seluruh alam astral kedua, tidak hanya klan naga biru, tetapi juga klan teratas dan kota suci. Itu juga ramai. Orang-orang ini semua bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Istana Aceron juga mengumumkan kepada dunia. Lagi pula, sebagai tuan rumah debat dao ini, mereka tentu harus melakukan semuanya dengan baik. Kali ini, debat dao akan diselenggarakan di dunia angin surgawi, yang merupakan dunia cabang Istana Aceron. Begitu berita itu tersebar, berbagai kota suci pun mengambil tindakan. Klan naga biru juga bersiap untuk mengambil tindakan. Dunia angin surgawi juga menjadi hidup pada saat ini. Pada awalnya, orang-orang di dunia ini telah dipindahkan ke dunia lain. Mereka yang bisa datang semuanya adalah para ahli di langit berbintang. Mereka adalah orang suci yang telah terkenal sejak lama atau para jenius ulung. Singkatnya, itu sungguh mempesona. Dan yang lemah tidak memenuhi syarat untuk datang ke dunia ini. Jika mereka ingin menyaksikan pertempuran itu, mereka bisa pergi ke dunia lain untuk menyaksikan pertempuran itu. Setelah Lin Suan dan orang-orang klan naga biru tiba, dia pergi. Lagipula, dia punya beberapa hal yang harus dilakukan. Tidaklah nyaman baginya untuk bersama orang-orang dari mutiara naga biru. Dia mengubah penampilannya dan menggunakan nama SWAT Fanatic. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengenalinya. Pada saat ini, dia terus berjalan di dunia angin surgawi dan melihat banyak orang jenius dan ahli. Orang-orang ini berkumpul dan berdiskusi dengan intens. Beberapa dari mereka bahkan membahas seni bela diri dan bertanding. Lin Suan bahkan melihat pertarungan antara dua orang jenius dari kota suci. Pada akhirnya, mereka benar-benar marah. Namun, mereka tidak bertarung sampai mati. Sebaliknya, mereka berhenti. Bau mesiu begitu kuat, Lin Suan menganalisis dan mengetahui bahwa debat dao terkait dengan nasib masing-masing kota suci dan manfaat masa depan mereka. Kota suci ini tentu tidak akan berhati lembut. Keadaan menjadi semakin menarik. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. 4.208 Lihat, kelompok orang itu pastinya dari Joyos Union Palace. Banyak penumpang yang mengalihkan pandangannya. Lalu mata mereka berubah merah. Orang-orang di depannya benar-benar seperti peri dan penyihir. Dua temperamen yang sangat bertolak belakang hadir dalam tubuh mereka. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa istana persatuan kegembiraan terutama mengolah ilusi dan serangan jiwa. Terlalu mudah bagi mereka untuk menggunakan jiwa mereka untuk memengaruhi orang lain. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan heboh. Para peri ini juga ikut berpartisipasi. Mereka benar-benar beruntung. Dia bertanya-tanya apakah putri surga mereka yang paling luar biasa, Kin Sianer, telah datang. Mereka kecewa ketika tidak melihat Kin Sianer. Namun, ada yang berkata, Apa masalahnya? Kamu tidak tahu. Baru-baru ini, istana persatuan gembira juga tampak menonjol, bersama dengan keindahan surgawi lainnya. Contohnya, Yusiki. Dikatakan bahwa dia memiliki potensi besar. Semua orang mulai berdiskusi lagi. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak melihat Kin Sianer, tetapi dia melihat Yusiki. Dia telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan dapat masuk ke dalam jajaran jenius teratas. Ini benar-benar mengejutkannya. Tampaknya garis keturunannya sangat membantunya. Namun, dia tidak peduli. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetaplah bawahannya. Dia hanya perlu menggunakan jiwanya. Dia akan mampu membuatnya tunduk sepenuhnya. Namun, dia masih khawatir tentang Kin Sianer. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia Green Hill. Apakah permaisuri ilahi menyerang Kin Sianer? Pada saat ini, banyak tokoh kuat turun. Mereka berasal dari kota iblis. Banyak orang berseru. Seperti yang diharapkan. Banyak iblis besar datang dari kota iblis, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Setelah mereka tiba, mereka memandang rendah segalanya. Aura mereka membuat orang-orang di sekitar tidak dapat bernapas. Itu Kilin berkepala sembilan, kan? Dia sebenarnya keluar dari pengasingan. Seseorang berseru. Mereka melihat seorang pria tampan. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya seperti dewa. Pada saat ini, dia melihat orang-orang dari Istana Persatuan Gembira juga telah berjalan mendekat. Dia tidak tahu apakah kinsianer ada di sini. Suara Kilin berkepala sembilan terdengar sangat tenang dan penuh percaya diri. Orang-orang dari Istana Persatuan Gembira pun turut menyaksikan. Jadi, Tuan Muda Kesembilan. Kakak senior kita tidak ada di sini. Salah seorang di antara mereka tersenyum dan berkata, Tuan Muda Kesembilan, jika Anda ingin bertemu dengan suster senior kami, Anda setidaknya harus terdaftar sebagai siarah. Memang, status dan kekuatan kinsianer mungkin jauh lebih kuat daripada murid-murid utama itu. Ah, benarkah? Apakah menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Kilin berkepala sembilan mendengus dingin. Dia menjadi marah, dan kekuatannya meledak. Aura Kilin yang mengerikan menyebar ke segala arah. Begitu aura ini muncul, ekspresi banyak orang berubah. Puncak Santo kecil. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sudah berapa lama, pihak lain sebenarnya telah mencapai puncak Minor Sein. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apa yang dialami Kilin berkepala sembilan? Dia benar-benar mampu maju dengan pesat. Memang, ketika mereka kembali dari Celestial Fate, tak satu pun dari mereka menjadi Little Sein. Setelah sekian lama, sudah sangat mengesankan bahwa dia telah berhasil menembus alam Sein kecil. Namun, dia tidak menyangka bisa mencapai puncak Minor Sein. Selain itu, ini bukan puncak Sein kecil biasa. Sembilan Kilin, tetapi mereka adalah binatang unik dari surga dan bumi. Mereka memiliki garis keturunan suku Kilin. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai jenius teratas? Orang seperti itu pasti mampu bertarung di atas levelnya. Kilin berkepala sembilan bertanya dengan arogan ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Para wanita, apakah menurut kalian aku cukup kuat untuk bertemu dengan kakak senior kalian sekarang? Memang, dia sangat percaya diri sekarang. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa masuk ke Dewan Sein. Warga Istana Persatuan Joyos juga pucat. Sejujurnya, kekuatan pihak lain memang sangat kuat. Jauh dari apa yang dapat mereka lawan. Oleh karena itu, mereka menganggup dan berkata, Tentu saja, tetapi kakak senior kin kita tidak ada di sini sekarang. Saya khawatir tuan muda ke sembilan harus menunggu beberapa waktu. Ah, benarkah? Baiklah, kalau kakak senior kin datang, aku akan memberitahunya. Katakan saja padanya bahwa aku sudah mengaguminya sejak lama. Kilin berkepala sembilan berbalik dan pergi bersama rakyatnya. Kemanapun dia lewat, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Setelah dia pergi, orang-orang mulai berdiskusi lagi. Seseorang berkata, Sepertinya aku mendengar kabar. Konon, beberapa waktu lalu, Seorang ahli sejati dari suku kilin akan datang ke kota Myriad Demon. Apakah menurutmu kekuatan kilin berkepala sembilan ada hubungannya dengan ahli dari suku kilin itu? Semua orang terkejut saat mendengarnya. Lin Suan menyipitkan matanya. Kilin berkepala sembilan. Dia benar-benar tumbuh sangat cepat. Tampaknya bukan hanya dia saja, tetapi setiap orang mempunyai peluang sendiri dan dapat berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Namun, Lin Suan tidak peduli dengan kilin berkepala sembilan. Lawannya saat ini sudah pasti berada di level Saint Venerable. Lawannya hanyalah seorang Saint Minor tingkat puncak. Dia tidak peduli lagi padanya. Namun, pada saat ini, seruan lain datang dari jauh. Ternyata kilin berkepala sembilan tidak pergi jauh bersama orang-orangnya. Dia berhenti lagi. Kali ini, dia menghadapi Yusiki. Adegan ini kembali membuat banyak orang terkejut. Mata kilin berkepala sembilan juga bersinar terang. Mereka tidak menyangka bahwa selain perikin, gadis berbakat seperti itu akan muncul di Istana Persatuan Gembira. Bagaimana aku harus menyapa Anda? Yusiki tersenyum. Tuan muda ke sembilan terlalu baik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, terdengar teriakan dingin. Kemarilah. Suaranya seperti guntur. Semua orang menoleh. Yusiki tertegun. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil saat dia melihat kekejauhan. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengabaikan kilin berkepala sembilan. Dia berjalan maju dan segera tiba di samping seorang pria. Lalu dia berdiri di sampingnya dengan hormat. Ya ampun, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Yusiki adalah gadis berbakat yang baru saja memasuki Istana Persatuan Gembira. Dia pasti bisa menikmati kejayaan tertinggi. Namun sekarang, dia begitu hormat kepada orang asing. Seberapa kuat orang ini? Siapa identitasnya? Sesaat semua orang menatap sosok di depan mereka dan mulai berdiskusi. Orang yang berbicara tentu saja Lin Suan. Dia tidak menyangka bahwa kilin berkepala sembilan akan bersikap begitu sembrono. Jadi dia memerintahkan Yusiki untuk datang. Yusiki tentu saja tidak berani melawan. Dia hanya bisa berdiri di sampingnya. Apa yang salah? Apakah kamu terkejut? Lin Suan menatapnya. Yusiki menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah percaya bahwa Lin Suan telah terbunuh oleh telapak tangan tunggal Raja Bijak. Karena jejak jiwanya belum dihapus, dia tahu bahwa Lin Suan tidak mati. Tetapi dia tidak menyangka dia akan muncul di sini. Dan dia bahkan mengubah wajahnya. Semua orang menebak identitas Lin Suan. Wajah kilin berkepala sembilan menjadi gelap. Ada kilatan dingin di matanya. Siapa yang berani melawannya? Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Dia menolet dan melihat. Orang-orang di kota seribu iblis di sampingnya juga meraung. Beraninya kau. Nak, kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengganggu Tuhan muda ke sembilan kami. Cepatlah ke sini untuk mati. 4.209 Ya, benar. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, datanglah ke sini dan bersujud. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dua setan besar berjalan mendekat. Kedua iblis besar ini adalah orang suci kecil. Aura mereka sangat kuat. Semua orang menunggu pertunjukan yang bagus. Mereka tidak tahu bagaimana anak ini akan menghadapi mereka. Lin Suan tidak bergerak, tetapi menatap Yusiki dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda harus tahu apa yang terjadi pada mereka yang memprovokasi saya. Mendengar ini, Yusiki tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan dua hukum mengerikan terbang keluar, membunuh dua setan besar. Kedua mata iblis besar itu membelalak. Jiwa mereka langsung terkoyak. Apa? Melihat pemandangan dua setan besar terbunuh, orang-orang di sekitarnya tercengang. Sebenarnya Yusiki yang melakukannya. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Wajah orang-orang dari kota seribu iblis juga berubah. Apakah istana persatuan gembira ingin menjadi musuh kota seribu iblis? Wajah Nine-Head Kilin juga sangat dingin. Apakah pihak lain menamparkan wajahnya? Baiklah, sepertinya aku sudah terlalu lama menyendiri. Tidak ada yang tahu namaku. Karena memang begitu, aku tidak keberatan memamerkan kekuatanku. Dia melangkah maju, dan hukum-hukum yang mengerikan muncul di tubuhnya. Terdengar raungan rendah seekor kilin, disertai desisan ular langit berkepala sembilan. Dengan dua garis keturunan, kilin berkepala sembilan dapat dikatakan sangat kuat. Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap pihak lain. Oh, kau ingin melawanku. Aku sarankan kau jangan melakukannya. Kalau tidak, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Orang ini benar-benar berani mengancam kilin berkepala sembilan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Orang harus tahu bahwa kilin berkepala sembilan adalah puncak dari Sein kecil. Dengan bakat garis keturunannya, dia mungkin tak terkalahkan di bawah Sein venerable. Dia bahkan bisa bertarung melawan Sein. Siapakah anak di depan mereka ini? Mereka memeriksa dengan teliti, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Menurut pendapat mereka, pihak lain paling-paling adalah seorang-orang suci kecil. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, bisakah dia mengalahkan kilin berkepala sembilan? Wajah Nine-Headed kilin menjadi muram. Anak yang ceroboh. Nanti aku beritahu apa itu penyesalan. Keluar. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Kamu juga di sini. Tepat saat Lin Suan hendak keluar, sebuah suara terdengar di antara langit dan bumi. Semua orang menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka mulai berdiskusi. Pupil mata kilin berkepala sembilan pun mengecil. Ia melihat seorang pria berjubah biru berjalan keluar. Aura orang ini sangat istimewa. Siapakah orang ini? Banyak orang yang bertanya-tanya. Namun, mereka tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan oleh pihak lain sangat mengerikan. Bahkan auranya lebih menakutkan daripada aura kilin berkepala sembilan. Ini jelas merupakan ahli tingkat atas. Wajah kilin berkepala sembilan berubah serius. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa orang ini bernama Guan Changhai. Dia adalah ahli tingkat atas dari Istana Lautan Biru. Siapa yang mengira bahwa pihak lain benar-benar akan datang ke sini? Jadi itu adalah seorang ahli dari Istana Lautan Biru. Kilin berkepala sembilan bertanya dengan suara yang dalam. Namun, Guan Changhai sama sekali tidak peduli. Sebaliknya dia menatap Lin Suan. Aku tahu kau pasti datang, katanya sambil tersenyum. Lin Suan juga tersenyum. Lama tak berjumpa, saudara Changhai. Keduanya tersenyum dan menyapanya. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Wajah kilin berkepala sembilan berubah dingin. Sial, dia diabaikan. Dia adalah binatang surgawi, kebanggaan langit kelas atas. Siapa yang berani mengabaikannya? Tapi sekarang, kedua orang tercela ini benar-benar memperlakukannya seperti udara. Sial, dia tidak bisa menerimanya. Nak, kau terlalu sombong. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Kilin berkepala sembilan meraung. Mendengar ini, Guan Changhai mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah anak ini akan menyerangmu? Cahaya dingin melintas di matanya. Bukan apa-apa. Dia hanya orang sombong yang merasa hidupnya lebih berharga daripada orang lain. Aku akan mengambil nyawanya. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh seolah dia sama sekali tidak peduli dengan kilin berkepala sembilan. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya berseru. Orang ini ingin mengambil nyawa kilin berkepala sembilan. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Mungkinkah dia benar-benar seorang ahli? Wajah kilin berkepala sembilan berubah jelek. Sejujurnya, dia tahu bahwa Guan Changhai sangat kuat. Dia bahkan mungkin lebih kuat darinya. Jika Guan Changhai berteman dengan orang seperti dia, dia pasti bukan orang lemah. Dia pastilah seorang yang sangat bangga dengan langit. Tetapi dia tidak tahan diabaikan atau bahkan dipandang rendah. Jadi meskipun orang ini seorang jenius, dia harus melawannya. Saudara pedang maniak, apakah kamu benar-benar akan melawannya? Lawan kami adalah orang-orang seperti Wan Jianyi dan Cao Tian Sheng. Saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan kita. Mendengar ini, orang banyak kembali tercengang. Kilin berkepala sembilan tidak memenuhi syarat. Sejujurnya, ini seperti mimpi. Kilin berkepala sembilan adalah pakar terbaik di mata orang banyak. Dia bahkan memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pesiarah. Memang, beberapa orang mengira bahwa Kilin berkepala sembilan tidak lebih lemah dari Lin Suan saat itu. Berbicara tentang Lin Suan, orang-orang ini menggelengkan kepala dan mendesah. Jika orang ini masih hidup, dia pasti akan bersinar terang kali ini. Ya, dia terlalu sombong, jadi dia dibunuh oleh guru suci. Berikutnya adalah Kilin berkepala sembilan, dunia mereka. Tetapi sekarang, Kilin berkepala sembilan diabaikan. Sialan, Kilin berkepala sembilan gemetar karena marah. Dia menatap Lin Suan dengan tatapan dingin. Bocah terkutuk, beraninya kau melawan aku. Tentu, meskipun kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, aku merasa bosan akhir-akhir ini. Mari kita gunakan kamu sebagai pemanasan. Lin Suan menganggupkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Guan Changhai juga melihat ke arah Kilin berkepala sembilan dan berkata, Saya sarankan kalian, kota iblis, bawa pergi Kilin berkepala sembilan. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Orang-orang di kota iblis menggertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Mereka tidak perlu pavilion Changhai untuk mengkhawatirkan masalah ini. Kita punya penilaian sendiri. Sejujurnya, mereka sangat percaya diri pada Kilin berkepala sembilan. Kilin berkepala sembilan baru saja menerima bantuan dari klan Kilin. Garis keturunannya telah membaik lagi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan seorang jenius tak bernama. Nak, bertindaklah. Aku akan beritahu kau apa itu penyesalan. Wajah Kilin berkepala sembilan sangatlah dingin. Lin Suan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya menyarankan Anda untuk mengambil langkah pertama. Sebab jika aku yang bergerak duluan, kau mungkin akan terbunuh seketika. Kilin berkepala sembilan mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus membentuk segel dengan telapak tangannya, dan aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Lalu, telapak tangannya berubah menjadi telapak tangan yang menakutkan dan menamparkan ke depan. Pohon palem itu tidak besar, tetapi hukum yang ada di atasnya amat menakutkan. Banyak jenius di sekitarnya menahan nafas. Mereka bisa merasakan kekuatan yang mengerikan. Mereka takut kalau terkena pukulan, mereka akan hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya menarik nafas dingin. Mereka tahu bahwa Kilin berkepala sembilan benar-benar marah. Dia ingin membunuh Lin Suan dengan teknik rahasianya. Lin Suan terkekeh dingin. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh telapak tangan yang datang. Ketika sudah dekat, dia menggunakan hukum angin dan segera pergi. Serangan ini mengenai bayangannya, dan sepasang sayap hijau muncul di punggungnya, membawanya ke udara dengan kecepatan tinggi. Berusaha menghindar. Huff, kamu tidak bisa menghindar sama sekali. Dia mencoba untuk menjadi dingin lagi. Telapak tangan binatang ribuan. Dia kembali menamparkan telapak tangannya, dan setiap serangan disertai dengan aura iblis yang mengerikan. Itulah teknik rahasia kota iblis. Ketika dia menggunakannya, itu sangatlah kuat. Menghadapi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat telapak tangannya. Telapak tangannya membentuk segel dan auman naga pun terdengar. 4.210 Segel naga biru. Sambil membawa jejak itu, dia melesat maju. Dunia di depannya runtuh dalam sekejap. Tinju binatang ribuan pun hancur seketika. Wah! Lengan sembilan kepala kilin terkulai dan tubuhnya retak. Ia terlempar sambil memuntahkan darah. Ledakan. Setelah melewati belasan pegunungan, dia akhirnya berhenti. Debu memenuhi udara dan hukum menari-nari di udara. Para penonton tercengang. Mereka membelalakan mata karena tak percaya. Apa yang baru saja mereka lihat. Sembilan kepala kilin dikalahkan hanya dengan satu telapak tangan. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu sembilan kepala kilin. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat dan dia terkenal di dunia. Dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lin Fan. Apakah ini kekuatanmu? Kamu sangat lemah sehingga menyedihkan. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku melakukan pemanasan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Di antara reruntuhan di kejauhan, sembilan kepala kilin berdiri setelah menerobos pegunungan. Tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya yang tampan berubah menjadi sangat ganas. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Siapa kamu? Dia meraung dengan gila. Dia tidak percaya bahwa orang yang tidak disebutkan namanya begitu kuat. Dia sangat kuat. Lin Suan berkata, Kamu tidak punya hak untuk mengetahui namaku. Bagaimana Anda akan memohon belas kasihan sekarang? Apakah kamu akan meredakan amarahku? Sialan. Aku tidak akan mengemis belas kasihan. Aku ceroboh tadi. Kilin berkepala sembilan meraung lagi. Ilusi kilin dan ular langit berkepala sembilan muncul di tubuhnya. Dia memegang pedang ular langit dan pedang kilin dengan kedua tangan. Niat membunuh di tubuhnya tak tertandingi. Dia mengacungkan pedang dan bilah pedang, dan cahaya pedang dan bayangan pedang yang mengerikan menebas ke depan. Kekosongan itu hancur lagi. Mundur cepat. Orang-orang di sekitarnya mundur dengan panik. Serangan ini bahkan dapat menghancurkan jiwa seorang Saint Minor di puncak. Lin Suan mencibir. Dia mengeluarkan segel naga azure lagi. Raungan naga yang keras terdengar. Ilusi naga biru muncul dan menari-nari di udara dengan telapak tangannya. Ia menghancurkan cahaya pedang dan bayangan pedang. Wah! Sembilan kepala kilin terlempar lagi. Detik berikutnya, dia diinjak seseorang. Lin Suan menatapnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku? Ia merasa seperti akan gila. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan diinjak-injak oleh seseorang. Sialan! Hanya Lin Suan yang memberinya perasaan seperti itu saat itu. Namun, Lin Suan sudah mati. Dia tidak punya musuh lagi. Mengapa dia dikalahkan oleh orang yang tidak disebutkan namanya? Anak nakal Sialan, lepaskan kakimu dan lepaskan tuan muda ke sembilan kita. Para iblis besar di kota iblis segudang meraum dengan ganas. Sialan, lepaskan aku. Kilin berkepala sembilan mendengus dingin. Dia sangat tidak senang. Dia pasti akan menyelidiki masalah ini saat dia kembali. Siapa orang ini? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Membiarkanmu pergi. Kau benar-benar naif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertarung kapanpun kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau? Ini bukan kota seribu setan. Ini bukan wilayahmu. Tak seorang pun harus mendengarkan perintahmu. Pada titik ini, Lin Suan menghentakkan kakinya dan menghancurkan tubuh Kilin berkepala sembilan itu hingga berkeping-keping. Tanah juga terbelah menjadi dua. Darah iblis berceceran di mana-mana. Semua orang tercengang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyerang secara langsung? Ya Tuhan, apakah dia akan menjadi musuh kota seribu iblis? Apakah dia akan bertarung sampai mati? Ah! Jiwa Kilin berkepala sembilan mengeluarkan teriakan tragis. Hantu Kilin dan ular langit berkepala sembilan meraum dengan liar. Namun, ancaman seperti itu tidak berpengaruh pada Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Niat membunuh di matanya menembus segalanya. Dia mencengkram Jiwa Kilin berkepala sembilan itu dengan satu tangan. Sudah ku bilang sebelumnya. Jika kau menyerangku, kau harus menanggung amukanku. Lin Suan melambaikan tangannya dan menghancurkan Jiwa Kilin itu. Tidak. Orang-orang di kota seribu iblis menjadi gila. Kilin berkepala sembilan terbunuh di tempat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Sialan, mereka mengirimkan sinyal minta tolong. Dia harus memberi tahu mereka bahwa para ahli dari kota seribu iblis ada di sini. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melawan. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia tentu saja tidak akan bersikap lunak pada mereka. Pertama, Kilin berkepala sembilan tidak tahu apa yang baik untuknya. Kedua, sudah waktunya untuk membalas dendam. Ketika mereka keluar dari dunia labu, mereka diburu oleh tiga raja bijak. Salah satunya adalah raja sage terbang dari kota seribu iblis. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan bersikap lunak terhadap kota seribu iblis. Aku tahu kau belum sepenuhnya mati. Kau seharusnya masih punya beberapa nyawa lagi. Tapi hanya itu saja. Sebaiknya kau berdoa agar kau tidak bertemu denganku lagi. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu yang lain. Lin Suan mendengus dingin. Sambil melambaikan jubahnya, dia berbalik dan pergi. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Mereka segera membuka jalan. Mereka tidak berani melawan. Lin Suan dan Guan Chang Hai pergi. Orang-orang dari kota seribu iblis bergegas maju dengan panik. Tuan muda kesembilan dan yang lainnya mengelilingi mereka. Garis keturunan Kilin berkepala sembilan meledak. Tubuhnya yang hancur sembuh kembali. Bahkan jiwanya yang hancur pun muncul kembali. Kemudian, dia terlahir kembali. Dia meraung ke langit seolah-olah dia sudah gila. Berengsek. Meskipun ia memiliki sembilan nyawa, ia telah kehilangan banyak nyawa sebelumnya. Dia hanya punya empat nyawa. Sekarang setelah satu lagi hancur, dia hanya punya tiga nyawa. Perdebatan Sagedao. Itu sangat berbahaya. Memiliki lebih banyak nyawa daripada orang lain adalah kartu truf terbesarnya. Tetapi sekarang, kartu asnya menghilang dengan cepat. Ketika ia hanya memiliki satu nyawa, ia tidak akan mempunyai keuntungan apapun lagi. Pada saat ini, aura mengerikan dari seorang Saged Soverein turun dari langit. Tiga Saged Soverein muncul. Mereka menyapu sekeliling. Siapa yang berani menyerang penduduk kota seribu iblis? Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Tentu saja, sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi dingin. Mereka semua adalah murid Saged City. Mereka memiliki status dan tidak takut pada Tau San Dimensity. Tiga penguasa bijak dari kota seribu iblis tidak mempersulit yang lain. Sebaliknya, mereka mencari orang yang telah menyerang. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sialan, sebaiknya dia tidak membiarkanku menemuinya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwanya. Orang-orang di kota seribu iblis sangat marah hingga mereka muntah darah. Namun, mereka hanya bisa pergi. Akan lebih memalukan jika mereka tetap tinggal. Berita itu menyebar dengan cepat. Seorang ahli yang tidak disebutkan namanya telah membunuh kilin berkepala sembilan dalam satu gerakan. Sungguh mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah Guan Changhai kenal dengan pihak lain. Tampaknya itu adalah ahli top lainnya. Seperti yang diharapkan dari debat Sagedao. Beberapa ahli tersembunyi di masa lalu akan muncul sekarang. Semua orang menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Lin Suan dan Guan Changhai juga telah pergi. Yu Siki juga bersama mereka. Lin Suan memandang Yu Siki dan bertanya tentang Kinsianer. Yu Siki tidak berbohong. Namun, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu. Kakak senior Kin sudah lama tidak kembali. Kami tidak tahu di mana dia berada. Lin Suan mengerutkan kening. Dia belum kembali. Kalau begitu, dia seharusnya masih berada di dunia Green Hill. Kalau dipikir-pikir, dengan harta yang diperolehnya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menjadi seorang sage sovereign. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak ahli yang datang. Setiap aura memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dunia angin surgawi menjadi hidup kembali.